Kaka kakak, kali ini tangan saya ada kartu dan saya akan meminta kakak-kakak untuk mengingat kartu ini. Oke, sudah fokuskan mata kakak-kakak kartu ini, jika sudah saya akan mengocoknya untuk kakak-kakak semuanya. Oh oke, udah ada kakak-kakak disini. Nah kali ini kita akan main kartu kak. Main kartu nih, permainannya aman gak buat anak-anak? Permainannya aman untuk anak-anak dimainkan. Oke lanjutkan. Nah kita akan bermain namanya Kartu Permainan Persediaan Semua Ada. Pertama siapkan pola kartu yang kakak-kakak bisa temukan di buku modul Superbook. Kartu-kartu ini menggambarkan persediaan Tuhan bagi kita. Nah kakak-kakak disini ada satu set gambar-gambar yang berjumpa 12. Tapi kakak-kakak perlu menggandakannya menjadi 3 set which is menjadi 36 gambar kak. Nah bagaimana cara bermainnya? Mari kita mulai bermain. Letakkan 3 kotak di salah satu sudut ruangan. Bagi kartu-kartu tadi ke dalam 3 kotak tersebut. Nah lalu bagilah anak-anak ke dalam 2 kelompok. Usahakan jumlahnya sama ya kak. Kemudian kakak mengangkat 1 kartu dan letakkan di lantai di depan kakak. Nanti anak yang paling depan akan mencari kartu yang sama di 3 kotak yang ada di depan. Nah jika anak itu tidak bisa menemukan kartu, anak bisa segera pindah mencari di kotak lainnya. Kalau sudah mendapat, anak akan membawa kartu tersebut kepada kakak. Dan lanjutkan terus sampai semua anak telah bermain. Kakak bisa menghitung poin dari tiap kelompok untuk bisa mendapatkan pemenangnya. Wow senjum sekali kak. Kayak kita lagi untuk di Sumatera Utara nih kak. Apa yang bisa anak-anak pelajari dari permainan tadi kak? Nah anak-anak diajar bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Namun Tuhan memberikannya untuk kita dengan menggunakan cara-cara yang berbeda kak. Nah buat sekarang nih buat kakak yang belum follow kita atau like. Ayo dong klik tombol subscribe-nya. Dan like juga. Jangan lupa akun sosial media kita di follow di at Superbook Indonesia. Nah kakak sampai ketemu di tutorial berikutnya. Tuhan berkati. Salam Superbook. Salam Superbook.